Mirsa, POS Indonesia menanam puluhan ribu pohon serentak di seluruh lingkungan POS Indonesia Group. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan bakti terhadap lingkungan, sekaligus komitmen menjaga nilai-nilai ahlak oleh seluruh insan POS dari Sabang sampai Merauke. Sebanyak 27.600 pohon ditanam secara serentak di seluruh lingkungan POS Indonesia. Penanaman pohon ahlak ini dilaksanakan secara simbolis di Kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang dihadiri langsung oleh Deputi Menteri BUMN Teddy Barata, Watim Presidarto Danusubroto, dan Dirutpos Faisal R. Jumadi. Kegiatan menanam pohon ini disambut baik Deputi Menteri BUMN Teddy Barata karena kegiatan menanam pohon dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai ahlak kepada seluruh karyawan POS Indonesia. Menurut Dirut POS Indonesia Faisal R. Jumadi, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hit POS Indonesia ke-276 pada tanggal 26 Agustus 2022, khususnya memperkuat peran perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial pilar lingkungan. Pemilihan tema menanam ahlak memiliki makna bahwa insan POS Indonesia menjadikan budaya ahlak sebagai core value dalam keseharian termasuk kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi kantor POS dan jaringan POS Indonesia Group. Hari ini kita itu sebetulnya rangkaian dari ulang tahun POS Indonesia ke-276. Namun demikian ini adalah acara puncak peringatan ulang tahun POS Indonesia ke-276. bagaimana apa misi, salah satu misi BUMN adalah meningkatkan peran TGSL ya. TGSL itu sebetulnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kita tutup dengan program TGSL. Nah program TGSL di BUMN ini ada tiga. Satu lingkungan, kemudian dua UMKM, tiga pendidikan. Setelah itu pada hari ini kita tutup rangkaian ulang tahun POS Indonesia dengan tiga program TGSL tadi ya. Kegiatan ini disambung dengan launching Universitas Logistik dan Bisnis Internasional oleh Deputi Menteri BUMNT Dibarata, Watimpres Sidarto Danusubroto, dan Dirutpos Faisal R. Jumadi. Iwana Kurniawan, Bandung TV